saya baru nonton PPKM dipertanyakan atau tidak aku masih ya itu burang kali bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam perubahan sahabat semua lucu ya video yang barusan itu dari Cepopon anggota DPR tertua di periode sebelumnya dan Cepopon ini memang terkenal cepah-ceplos jadi kumah siawe sakar mula gitu terserah kamu sajalah saya kira ini gambaran dari rakyat kita hari ini bahwa ya kondisi kita hari ini ini masyarakat sudah hopeless mereka sudah kebingungan mereka sudah putus harapan ini mestinya benar-benar dimengerti oleh pemerintah dan soal perpanjangan tentu ya sebenarnya masyarakat kita dari dulu senang perpanjangan ya kalau ada berita diskon diperpanjang garansi diperpanjang atau bahkan dulu terkenal ada maerot yang ahli memperpanjang juga dan tentu kemudian menjadi bisa dimafumi ketika kita mendengar ada presiden yang direncanakan akan menjabat sampai tiga periode pada aturannya dua periode Pak Presidennya gak mau tapi lingkarannya itu barangkali ya perutus-perutusnya yang pengen terus melanggengkan kekuasaan dengan kueh-kueh yang begitu banyak dan manis IBHRS penahanannya juga diperpanjang 30 hari padahal dari informasi sebelumnya kita dapatkan kabar beliau akan bebas tanggal 12 Agustus ya dan rupanya itu batal entah dengan alasan apa lagi yang sebetulnya kan sudah selesai ada pun kasus yang lain tentang rumah sakit Umi ini kan sedang banding padahal yang lain-lain banyak yang gak ditahan ah sudah lah kita hanya bisa berdoa untuk IBHRS semoga Allah menjaga beliau menjaga keselamatannya menjaga kesegaran pikirannya karena rakyat membutuhkan imam besar Habib Rizik Sihab LBP kita dengar kemarin menginformasikan mungkin tahun-tahun ke depan kita akan terus menggunakan masker jadi penggunaan masker akan diperpanjang juga ya lomba yang paling mungkin adalah lomba bertahan hidup hari ini yang menang siapa? ya sudah pastilah para badut politikus para artis para pengusaha-pengusaha yang menangguh keuntungan dengan wabah pandemik COVID-19 ini yang kalah? ya jelas rakyat jelata kami-kami ini tapi tentu kita tidak hanya bisa berdiam diri kita harus bergerak ketika kita ingin berubah maka kitalah yang harus menjadi pelaku perubahan itu kita harus bergerak dengan tangan semua kita harus dorong pemerintah kita dengan people power di kekuatan media sosial saya kira pengalaman sudah membuktikan keberhasilan demi keberhasilan bisa kita raih mari kita dorong untuk membongkar segala keanehan segala kebusukan cara-cara licik yang dilakukan oleh oknum-oknum penguasa hari ini dan segera ada perubahan yang sangat prioritas dari berbagai sektor dari kebijakan dari orang-orangnya entah apa yang terjadi dengan perpanjangan PPKM sekarang rakyat yang lapar semakin lapar bansos masih terus dikorupsi sampai level pedesaan luar biasa dari pusat ada yang 600 sampai ke rakyatnya 200 ada yang 300 sampai ke rakyatnya 250 hawa nafsu yang betul-betul menjejali pikiran orang-orang jahat hari ini dan untungnya tentu kita sebagai umat islam kita memiliki penuhan Al-Quran dan As-Sunnah kita diberikan kemampuan untuk terus-terus memperpanjang juga kesabaran kita tapi tentu di saat yang sama kita terus harus berinovasi memunculkan daya kreativitas kita untuk bisa bertahan hidup dan memperbaiki kehidupan kita hari ini semoga Allah terus menjaga keimanan kita menjaga kesabaran kita dan menjaga keharmonisan semua keluarga umat muslim di dunia hari ini dan selanjutnya